tidak langsung mengharamkan sebagaimana Khomer Khomer itu kan diharamkan melalui beberapa fase dan tahap ini begitu juga dengan riba juga dengan riba Iya ada beberapa fase yang digunakan Allah subhanahuwata'ala untuk mengharamkan riba ya saat Anas tadi di sana di Saudi gitu ya sebutnya Bang yang pertama tadi itu mutangi yang ini jual beli anak beli kulkas 2 juta jual kartu 3 juta beda kan dengan mutangi kan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbulalamin wassalatu wassalam Nabi Muhammad Amabad Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahuwata'ala salawat serta salam penunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sahabat antar tir yang senantiasa kemulaikan Allah subhanahu wabarakatuh Selamat datang kembali dalam program podcast konsultasi syariah bersama Al-Ustaz Muhammad Muhammad Walkadzim LC MA Hafidahullah Alhamdulillah 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 semua sahabat antar tir Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentunya bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari sahabat El Tartil semua maka bagi seluruh sahabat El Tartil yang memiliki masalah atau ingin mengkonsultasikan persoalannya silahkan bisa mengisi link yang berada di bawah atau dalam kolom deskripsi dari Youtube El Tartil TV kita mulai masuk dalam tema yang sekarang ini semakin luas dan memang bahasannya ini tulus zaman bahasanya seperti itu yaitu tentang transaksi nah sebagaimana kita ketahui jadi transaksi keuangan atau bisnis dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang kan begitu luar biasa perkembangannya bicaralah 5 atau 10 tahun ke belakang gimana dulu kita itu bisa jual secara pribadi online berkembang menjadi istilah pasar online ada e-commerce bahkan sekarang dompet pun online yang menarik yang bahasannya selalu tetap adalah masalah bunga atau yang dalam Islam itu kalau saya tidak salah dikenal sebagai riba boleh mungkin gimana riba prakteknya pada masa Rasulullah saat ini terkait terkait dengan riba pada zaman baginda Nabi salallahu alaihi wa sallam memang sudah ada para ulama membagi secara masyurnya ada riba fadl ada riba nasi'ah riba fadl itu maksudnya seperti yang itu mengutangnya mengutangi zaman dulu mungkin dinar sama dirham gitu ya anggap 100 dinar tapi baliknya lebih baliknya lebih lebih dari 100 dinar itu ada tambahan disebut kodl sedangkan nasi'ah nasi'ah itu ibaratnya ya awalnya ngutangi gak pakai ada tambah-tambahannya tapi ketika telat bayar oke kita tambahin waktu tapi tambahin ada ada tambahannya ada tambahannya disebut riba nasi'ah jadi dua hal ini sudah ada masyur zaman zaman baginda Nabi salallahu alaihi wa sallam sampai ayat Al-Quran ini saking mendarah dagingnya riba pada masyarakat jahiliyah tidak langsung hakim mengharamkan sebagaimana khamer khamer itu kan diharamkan melalui beberapa fase dan tahap begitu juga dengan riba juga dengan riba iya ada beberapa fase yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengharamkan riba yang kalian ribakan itu gak berkembang di Allah subhanahu wa ta'ala terus Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan bagaimana riba itu sudah dilarang di masa Bani Israel mereka mengambil riba padahal riba itu dilarang oleh Allah untuk Bani Israel nah kemudian kita temukan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala juga ini sepuluh masa akhir ya ayyuhalladhina amanu laka kunur riba ad-da'afan muda'afah ya orang-orang yang beriman jangan kalian makan riba dengan berlipat-lipat ganda jadi kan seolah-olah kalau kalau cuma sedikit masih boleh gitu ya iya akhirnya di surat al-baqarah baru datang pengharamannya secara total tinggalkan semua jenis riba saking mengakar dan mendarah dagingnya riba pada masyarakat jahiliyah bahkan mereka itu juga gak terima kenapa sih riba kalau diharamkan kan ya riba itu seperti jual beli kata mereka jual beli itu sama dengan riba tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh syariat ini gak dibedakan riba ya riba jual beli ya jual beli jual beli itu timbal baliknya jelas kan kalau riba tambahan duit itu berdasarkan apa apa yang di yang di disesarkan apa gitu dia kok dapat tambahan dari mana kalau jual beli kan jelas jual sesuatu jual barang jual jasa jadinya kan jual beli gitu kalau riba kalau ada tambahannya ini apa fungsinya dasarnya dari mana makanya diberikan wa ahallallahu al-bay'a wa harraman riba Allah menghalalkan jual beli wa harraman riba kalau riba diharamkan gitu jadi memang sudah mendarah daging mengakar disana di masyarakat jahiliya namun alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala riba akhirnya diharamkan oh masya Allah menarik saya pikir itu karena dahulu kala terutama yang kita spesifik bahas di masa jahiliya itu kan transaksi jual beli masih sangat sederhana sekarang bahasanya tradisional lah justru riba itu mengakar artinya mereka pun berjuang sebagaimana kita berjuang untuk meninggalkan riba iya betul jangkau hal yang lumrah hal yang lumrah saking sulitnya sampai butuh beberapa fase untuk mengharamkan riba dan pakai fase luar biasa ini berarti ada kesamaan memang beratnya meninggalkan riba di masa jahiliyah dulu sebelum Islam datang kemudian Islam mengharamkan dengan bertahap sama dengan di masa ini dimana justru riba mulai menjamur lagi atau mungkin sangat kuat lah terutama nih di persoalan yang menyangkut kebutuhan pokok ya cuma kalau masa akhirnya zaman sekarang sudah tidak pakai pentahapan kan jadi tamatis syariah tamatis syariah di ahli nabi s.a.w. zaman Rasulullah s.a.w. saat itu sudah sempurna sebelum beliau wafat itu syariah sudah sempurna al-yawma akmal tulakum dinakum atmam tu'alaikum ni'anaki warodi tulakum al-islam adina itu sudah sudah sempurna gitu jadi kalau sekarang nah kita nganujalah saking merebaknya riba di masyarakat kita buat pengharamannya juga pakai faksa-faksa lagi udah gak bisa perlu disimak jadi proses tadi gak bisa sekarang kita butuh proses udah selesai ya selesai jadi kalau sekarang kita bukan butuh proses tapi butuh solusi al-hallul islami gitu apa solusi-solusi islam untuk menghindari riba keluar dari jeratan riba itu apa itu sekarang kita bahas iya iya oke berarti gak ada ya istilah kita membahasakan diri kita sedang bertahap keluar dari riba iya gak ada nah ini sad balik lagi ke bahasan tadi sad ada pertanyaan dari sahabat El Tartil gimana sad kalau berkaitan dengan kebutuhan pokok sad rumah sad iya nah gimana sad kalau kita itu ngambil KPR setelahnya atau pembiayaan rumah tapi dari bank konvensional sad bank yang memang melakukan praktek riba karena gini sad sebenarnya kalau dibanding-bandingkan sebagian bank konvensional lebih murah sad dan lebih mudah kita juga harus objektif menurut saya ini menurut saya pribadi menilai bank konvensional bank konvensional itu ada penghasilan ribawinya ada ada juga penghasilannya halal kan gak semua yang dihasilkan bank konvensional itu berarti semuanya haramkan gak gitu kalau mereka menerapkan praktek bank ribawi praktek ribawi haram dilaknatis semua oleh syariat ini tapi mungkin ada bisnis-bisnis yang halal di mereka harus kita juga objektif dalam menilainya KPR kredit pemilikan rumah ini melalui bank konvensional bank konvensional itu kan bahasa mohon maaf bahasa saya bahasa sopanya bank ribawi iya ya saat Anas tadi di sana di Saudi itu ya sebutnya bank ribawi bank ribawi bank bank diselangi atau bank syar'i gitu bank konvensional itu bahasa kita hanya bank ribawi kalau sudah jelas yang saya tahu nih anak gak tahu yang lain loh ya yang saya tahu KPR di bank ribawi yang menggunakan sistematika riba kalau sudah menggunakan sistematika riba haram ya haram haram ya haram meskipun lebih mudah lebih murah ya meskipun lebih mudah atau lebih murah itu kan mungkin mohon maaf bahasa marketing mungkin ya mungkin bahasa marketing gitu yang saya tahu yang saya tahu ya kalau KPR ke bank konvensional itu kan bisa jadi setoran itu naik turun tergantung suku hubungannya diterapkan oleh pemerintahan ketika naik bisa jadi setorannya nambah lagi ketika turun setorannya bisa bisa turun kan memang tergantung suku hubungannya diterapkan oleh pemerintah berbeda dengan ini kan ada solusi islaminnya apa KPR syar'i KPR syar'i memang kelihatannya lebih mahal gitu kelihatannya kelihatannya lebih mahal mungkin juga praktiknya ya mungkin praktiknya juga lebih mahal ya Alhamdulillah saya gak gak pernah KPR seperti itu ya sampai saat ini enggak gitu ya semoga sampai ke depannya gitu semoga panjang murus sehat itu juga enggak ke arah sana gitu tetap ada solusi syar'i dari bank syar'i jadi kelihatan kok kelihatannya ribet ini ini dijalani saja dijalani saja mungkin ribet itu di masa dulu mungkin sekarang sudah lebih profesional bisa jaringan dalam sebuah sistem yang sudah mengakar dari zaman Belanda kita pengen membalik merubah sistem ini apakah mungkin hanya sehari dua hari setahun dua tahun kan tidak mungkin pelan-pelan perlu banyak perlu banyak pelajar perlu banyak pembinaan sistem ini belum masih kurang tinggal digenai sedikit ini sedikit tapi sudah ada solusinya sudah ada BSI Bank syariah Indonesia ada bang muamaran jadi solusi banyak sekali bank syariah banyak intinya bank-bank syariah itu bisa menjadi solusi bagi mereka-mereka yang mungkin tidak bisa nabung karena sebenarnya saya alami sendiri keinginan untuk memiliki rumah itu suatu hal yang wajar ke lumrah begitu anak suar anak nikah ya sudah punya istri sudah punya anak pasti lagi ingin punya rumah ya namanya punya anak nanti sebulan pindah lagi anak ngerasain KPR bukan KPR anak ngerasain kontrakan bulanan kontrakan bulanan ya berapa bulan harus pindah nanti kontrakan tahunan tiap tahun harus bayar lagi mikir bayar lagi kan kadang mikir daripada kita bayar kontrakan ke orang kenapa enggak KPR aja kenapa enggak KPR aja nah itu coba ya ya namanya ribawi ribawi gitu aja cuman mungkin yang bisa menjadi apa yang jadi solusinya gini kalau teman-teman sahabat L-Tartil ini mungkin mohon maaf nih apa dari kelas-kelas yang pas-pasan gitu kelas-kelas pas-pasan menjadi solusi itu adalah cari KPR meskipun konvensional tapi yang bersubsidi itu kode mentok ya kalau kode mentok gitu ya ngajukan ke syariah mungkin enggak diterima aplikasinya apa dan sebagainya mungkin seandainya ada KPR bersubsidi dari pemerintah itu biasanya bayarnya tetap gitu jadi meskipun masih ada subhatnya gitu ya masih ada subhatnya tapi insyaallah kelihatan kelihatan bahwa yang beli di subsidi itu kan kelasnya pas-pasan rumahnya juga ukuran pas-pasan tanahnya juga pas-pasan ya semoga bagian dari darurat semoga semoga bagian dari darurat berarti ribawi ya ribawi ribawi ya ribawi ribawi ya ribawi walaupun istilahnya pakai bank konvensional nah itu kan perkara yang memang jelas-jelas kita melakukan praktek riba KPR sekarang kalau lebih ringan deh kalau saya misalnya atau sahabat El Tartil pakai ATM bank konvensional atau bank ribawi dari kita sepakat pakai bahasa itu gimana ya sebenarnya interaksi kita menginteraksi dengan riba bank konvensional dengan bank konvensional seandainya tidak ada bank syari itu masih banyak pembendarannya lah mungkin untuk nerima gaji untuk transkotera peruang anak-anak kita sekolah mungkin di luar daerah walaupun bahkan mungkin luar negeri gak ada ya bank syariahnya belum memadai ya untuk sekedar seperti itu ya it's no problem gitu itu hajah masa walhajatuh dunas zaluman zilatot darurah jadi kebutuhan yang mendesak itu seperti darurah dan kita nabung disitu yang untuk kita dapat ATM gitu ya itu gak gak kita ngambil ribanya gak niatnya ngambil ribanya untuk ngambil pelayanannya tadi itu kalau gak ada solusi dari bank syariah kalau sudah ada bank syariah solusi bank syariah ATM itu kan bahasanya ya kemudahan dari bank saja fasilitas dari bank biar kita bisa narik kapanpun ya bank ATM itu kalau memang fungsinya kartu debit bukan kredit ya kan duit kita sebenarnya ya kan itu mau bank konvensional atau bank syariah kalau itu ATM memang duit kita kita belajar dengan duit kita kan sebenarnya iya disitu tuh tidak masalah yang bermasalah kan nanti kalau kartu kredit kan kita ngutang iya kan mereka yang menutupi biaya kita dulu kita pake-pake-pake-pake belanja baru bayar ke mereka nah cuma mereka yang ngambil sesuatu dari kita nah itu nanti bermasalah ini hadis ta'if penelitian saya hadis ta'if tapi maknanya sahih ini hadis ta'if maknanya sahih dan seluruh ulama bahwa semua utangan yang ada tambahannya diperserotkan di muka jadinya riba tapi tadi yang saya garisbawahi kalau fasilitas tersebut tidak ada di bank syariah tapi kalau ada berarti hukumnya kalau ada ya rendahlah hijrah dalam syariah hijrah karena sudah ada solusi darurat itu kan gak ada solusi kalau ada solusi kenapa sudah ada solusinya iya iya tapi yang unik kalau kita bicara itu tadi kan kita bicara dari hal yang pokok kita bicara ke fasilitas nah ketika memang sudah ada solusi dari bank syariah tapi masih gimana kadang-kadang itu dalam pikiran atau mungkin kalau pada prakteknya itu kita merasakan kalau ternyata bank syariah sama bank konfesional itu sama aja iya iya beberapa waktu yang lalu konsepnya gitu lah yang berbeda cuma paling akad contohnya kalau misalnya tadi KPR kan sama-sama nyicil ada tambahan kan sesederhana tapi yang satu akadnya ribawi yang satu akadnya merubah kalau tidak salah tapi prakteknya kan sama aja gimana kita memandang iya beberapa waktu yang lalu anak ikut standarisasi dari Mo'i Mo'i pusat di Jakarta ada satu materi dari dari para satib Mo'i itu yang menyinggung hal ini jadi banyak banyak wacana dari bahkan para duat para duat yang mendokterin masyarakat bahwa bank syariah itu ngakal-ngakali gitu ngakal-ngakali sesuatu hal yang sudah haram jadi malah sampai ada ada statement gitu lah dari beberapa pihak bahwa kalau kita interaksi dengan bank syariah itu dosanya berpuluh-puluh kali lipat daripada kita interaksi dengan bank konvensional sampai segitunya oh tapi itu pendapat pendapat pribadi pendapat pribadi ya statement atau pendapat beberapa mungkin halangan ya sebagiannya satirda lah ya yang tidak pro dengan bank syariah ya manusia punya asasi berbicara para asasi juga punya pendapatnya masing-masing kita juga boleh berbicara negara demokrasi ya janganlah pahami ini sudah banyak pelaku pelaku bisnis dan pelaku ekonomi yang ingin merubah tatanan sistem sistem yang bertumpu pada ribawi ingin sedikit demi sedikit diarahkan kepada syariah secara konsep ini benar benar ya tugas kita kan siapapun yang melihat kemungkaran diantara kalian berubah dengan tangan yang punya kebijakan berubah kebijakan dengan kebijakan dengan perprice dengan undang-undang dengan perpuah semuanya kan bisa merubah kalau tidak bisa dengan lisanya ada usaha untuk memindahkan mengajak masyarakat menyadarkan masyarakat ini riba sudah disuruh ditinggalkan kita disuruh meninggalkan riba oleh Allah dalam Al-Quran teksual gerakan pelan-pelan mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah berbasis Quran sunnah menyuntuh baginda nabi dan para sahabat bisnis dulu seperti dulu kenapa harus dimusuhi namanya usaha tadi anak singgung kan ini sebuah sistem yang sudah puluhan ratusan tahun bercokol di negara kita ribawi tidak hanya negara kita mungkin di hampir semua negara memakai sistem ribawi pelan-pelan ini para pegiat ekonomi syariah ini pengen merubah gaya hidup masyarakat dari ribawi menuju islami menuju syariah itu salahnya bagaimana ya pasti merubahnya pelan-pelan gak mungkin langsung seperti ini balik lapak tangan kan gitu dari putih ke hitam dari hitam ke putih kan gak mungkin sebuah sistem yang sudah mendarah daging dari hulu sampai hidir dari mikro sampai makro gak mungkin makanya gini kalau dibilang sama saja gak gak sama secara konsep beda jadi pakai KPR 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 di bank konvensional bank ribawi benar-benar mau tangi bukan jual beli secara konsep saja beda anak pengen punya rumah kalau pakai bank konvensional anak datang ke mengembang antum anggap pengembangnya nah ini aldi sebagai mungkin apa banknya nah kan nanti bank ngutangi aneh kan iya kan anehnya diakan DP biasanya berapa persennya terus sisanya akan dilunasi oleh pihak bank nah anak bayarnya ke siapa ke bank bank ngutangi mungkin 80% dari harga anggap 80% adalah 400 juta yang saya belahir ke mereka berapa tambahan mungkin 700 700 dari 400 ke 700 nah itu kan tiba ngutangi ngutangi minta tambahan di awal gitu ya jelas ngutangi minta tambahan gak diperbolehkan nah konsep di bank syariah ini secara konsep secara aktualnya faktualnya seperti apa anda bukan pelakunya ya mungkin kita salah itu sekali undang si pelaku-pelaku dari perbankan jadi boleh-boleh jadi kalau secara konsepnya pakai albaik bilmurabaha bilmurabaha itu seperti apa anda butuh rumah rumahnya sudah ketemu mana rumahnya oh rumah si itu rumahnya jelas kemudian anda bilang anda butuh rumah itu kepada si Aldi pada bank pada mas Aldi sebagai banknya anda butuh rumah itu oh siapa itu akan kami beli dulu dibeli udah ini siap dibeli oleh pihak bank 500 juta dari Antum kan pengembangannya dibeli 500 juta setelah itu baru transaksi dengan saya kami beli 500 juta kami jual ke Antum dengan harga harus lebih tawaran kami 900 juta atau mungkin 1 M atau 1 terserah namanya menawar-menawar gitu ya jangan segitulah 800 lah atau 8 setengah oke 8 setengah kan itu menyicil punya berapa 10 tahun 10 tahun 15 tahun kan beda yang pertama tadi itu mutangi yang ini jual beli anak beli kulkas 2 juta anak jual kantum 3 juta beda kan dengan mutangi maka secara konsep jelas-jelas berbeda kalau dibilang bang syariah dengan bang konvensional itu sama saja konsepnya belum pas belum paham konsepnya berarti perkara di di faktual aktualnya bagaimana ya itu anak gak tahu seperti apa karena anak belum pernah belum pernah kecil kalau simak penjelasan jelas beda beda sekali yang satu jelas-jelas banget mutangi nanti jelas-jelas jual belinya tadi ya oke ya mungkin sekarang yang jadi permasalah kadang-kadang ini ada menghindari pajak kanan giri kan kita ini kalau beli barang yang besar kena pajak pajak ya jual barang besar juga kena pajak besiengkan disitu ini seandainya anak gak tahu udah ada aturannya atau belum seandainya ada ada aturan ada regulasi dari pemerintah yang mendukung ekonomi syariah itu selayaknya kalau yang mau jual beli itu pajaknya satu sekali saja tidak dua tidak dua jadi biar biar tidak bingung gak perlu ngakal ngakali lagi seandainya ada aturan regulasi seperti itu lebih bagus lagi lebih gampang sebenarnya juga gak tahu ada gak tuh aturan yang seperti itu ya mudah insyaallah pemimpin negeri ini juga selalu mendukung perkembangan islam termasuk diantaranya di rena ekonomi islam biar kita mempermudah menghindarkan ribah jelas-jelas kalau itu berbeda jelas kan kalau ternyata gak sama bang konfesional sama bang syariah contohnya praktik yang paling mau aja praktik pada jual beli bank nah terakhir sebelum terakhir kita sedikit terakhir aja gak apa-apa masih ada dua lagi kita balik lagi ke konsep ribah jadi penasaran semakin dalam kita membahas semakin saya berpikir kalau dipikir-pikir kenapa sih ribah diharamkan soalnya begini ribah pun sama jual beli bukan sorry maaf setmen saya salah ribah itu apa ya ada kemiripan ada kemiripan betul itu bahasa yang paling tepat karena gini kalau toh saya misalnya meminjamkan kepada Fulan 500 juta tahun ini kemudian si Fulan akan bayar dengan cicil ataupun cash 10 tahun mendatang kan beda 100 juta saya di tahun ini dengan 100 juta saya di tahun 2033 10 tahun kemudian turun nilai rugi dong gimana jadi gini syariat kita ada banyak jenis ada beberapa jenis transaksi itu ada jenis-jenisnya ada transaksi tijari ada transaksi baberru'ai 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 itu transaksi untuk menunjukkan kasih sayang membantu sesama sedangkan transaksi yang sifatnya tijari itu bisnis kita umat muslim itu disuruh membedakan antara transaksi yang tijari bisnis dan transaksi yang taberru'ai transaksi taberru' itu liat kita mencari pahala Tuhan mencari akhirat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bantu dalam syariat kita kalau bantu yang bantu jangan minta timbal balik dengan bantuan tadi mutangi antum mutangi anak dua kali itu ada hadis yang menyebutkan yang mutangi dua kali itu seperti sedekah sekali itu mutangi anak duit sejuta mutangi dua kali anak mutang sejuta udah anak bayar lagi antum mutangi lagi ke anak sejuta tak balikin lagi mutang balik semua itu sejuta ke antum dua juta balik semua itu seolah-olah antum sedekah ke anak seribu masya Allah masih diperselisihkan tapi emang ada pahalanya orang mutang itu pun istilahnya kalaupun niat kita mutang itu gak untuk lari gak seperti orang yang hobi mutang kabur dan bayar gak seperti itu kalau emang niatnya itu untuk membayar mutang bakal dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang utang-piutang itu akat untuk menolong akat menolong berarti tidak boleh mencari untung disitu itu utang-piutang antum kalau pengen cari untung jangan akat tolong menolong dipakai pakailah akat yang dijari akat yang bisnis nah disinilah yang kurang dipahami kalau antum menanya kenapa siribah diharamkan ya Allah itu tersebut Allah itu gak perlu dipertanyakan kenapa kok ini kenapa kok ini itu ini sudah haknya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Tuhan kita bentuk kita kepasrahan ya kalau diperintah ya dilaksanakan kalau dilarang ya ditinggalkan ada beberapa hukum yang mungkin sifatnya bisa kita ketahui ilatnya sebab-sebabnya ada banyak hukum yang kita hanya mungkin merabah-rabah apa ilatnya ini diharamkan apa ilatnya ini diwajibkan gitu dalam masalah riba ini mungkin akan ada yang berpendapat itu kayak tak budi gak bisa kita tahu kenapa ya ya Allah kalau tanya kenapa pastinya gitu yang jelas Allah berfirma kalau mau dicari hikmahnya hikmah itu kan sebuah hal baik dibalik pensyariatan hukum tertentu itu namanya hikmah itu kita bisa lihat transaksi yang ribawi itu wakhi biasanya merugikan salah satu pihak contohnya antum investasi antum pola kuban punya duit banyak anak ini pengusaha jam duit minta suntikan dana suntikan modal oke suntik modal berapa satu M untuk anak puter bagai usaha dalam syari itu namanya motorobah kerjasama investasi investasi itu anak harus punya untung dulu untung itu nanti yang kita bagi antum 100 sahib bulmal hanya pengusahanya kalau anak punya untung baru dibagi itu adilnya kan gitu tapi kalau pakai sistem ribawi enggak antum mau untung atau tidak yang penting ini duit 1M dalam kalkulasi kami perbulan harus kembali sekian sekian selama berapa tahun ujung-ujungnya itu bukan investasi tapi ngutangi dan dengan tambahan 1M itu nanti kan kebalik itu mungkin 1, sekian dan itu ngutangi gak investasi kalau motorobah dikitalah enggak kalau yang motorobah sesuai syariah itu kalau untung dibagi kalau rugi enggak dibagi enggak dibagi makanya butuh sebelum menjalankan sistem ekonomi syariah butuh perilaku-perilaku masyarakat untuk berperilaku sesuai syariah yang paling mungkin untuk dijalankan sementara waktu ini menurut Ana sependek pengamatan Ana memang paling jual-beli bilmurobaha kalau di Saudi itu sudah banyak berkembang masa saya di sana dari tahun lalu kelarangnya itu sudah ada akrut tawrik ada pembiayaan yang sifatnya akrut tawrik apa itu nantilah kita bahas lagi siap-siap memang perlu ada satu tema mungkin yang bahas mengenai akad-akad syariah tadi sudah singgung tadi murabaha ada juga mutorobah sebenarnya ada semua solusinya ada solusinya cuma kadang-kadang solusi ini tidak bisa diterapkan oleh masyarakat yang perilakunya belum islami akad mutorobah tadi gitu mutorobah itu belum bisa diterapkan tapi kalau murabaha memungkinkan memungkinkan ini pun disini misalnya dengan ketat kalau mengajukan mengajukan untuk murabaha dengan bang syariah biasanya harus ada lagunannya juga gak mau kabur juga kan gitu sebenarnya agak sulit berarti di bang syariah karena kitanya juga mungkin walau walau tapi kalau mulai garis besarnya memang pasti ada solusinya ada solusinya pasti ada solusinya kadang-kadang kalau gak kita ketahui mungkin memang sistemnya yang belum mendukung mungkin masyarakatnya juga belum mendukung kita hanya belum siap untuk melakukan solusi tersebut jasa pelakir sebagai penutup kalau kita sudah terlanjur atau kadung nyemplung diri di riba gimana apa namanya prinsip awalnya kalau kalian tidak tinggalkan izinkan diperangi Allah diperangi Rasulullah s.a.w. apa gak nanti terus setiap hari jadi prinsipnya ditinggalkan cari solusi bagaimana bisa gak dikonversikan gitu ya setahu saya sih bisa ya dari bahasa sebagian masyarakat itu bisa dikonversikan dari konvensional ke bank yang syariah itu bisa dan ya banyak kan bank syariah syariah saya yakin juga sangat mendukung membuka diri ya kita kalaupun mahal dikit dah gak apa-apa berapa juta berapa puluh juta yang penting secara akak sudah kita usahakan bener walaupun tidak 100% minimal sudah kita usahakan bener gitu lah kalau kita itu malah malah gak usah ke syariah konvensional lagi dosanya lebih gede jangan gitu lah jangan gitu udah urusan dosa ada mau pahala biarkan urusan Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah berusaha menghindari riba dengan mendekatkan diri kepada solusi-solusi yang syariah ya kalau belum terlanjur jangan mengikut ini pengalaman terlebih pribadi anak ya meskipun gak gede-gede si rumah gitu jadi bisa kalau sebenarnya dulu anak juga sangat pengen teman-teman sudah pada KPR saya juga pengen pengen udah nanya-nanya kebang-bang syariah kebang-bang syariah semua junggu-junggu nya kalau setiap bulan itu harus ada sekian itu kok bukan tipe saya kalau sendiri guru ngaji ustaz cuma guru ngaji ini berapa kalau harus setiap bulan keluar sekian-sekian itu kok dipikir-pikir sulit dengan keluarga juga gak bagus contoh masyarakat mungkin gak bagus akhirnya yaudahlah jadi bagi sahabat yang taktil mungkin yang belum masuk ke situ belum terlanjur misalkan nabung 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 sedikit dan nanti bisa beli tanah kalau emang bisa nabung banyak bisa langsung beli di perumahan perumahan itu yakin hampir setiap perumahan itu dari yang paling bawah sampai yang atas itu ada wayang dijual iya iya karena sering masuk ke perumahan perumahan gitu kan ada wayang dijual itu jadi gak bakal kekurangan kalau kita nabung sedikit 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 tinggal kita nyewanya diselesaikan dengan kemampuan lah bisa mungkin kenyewanya yang sederhana tapungannya bisa dibanyakin bisa beli tanah dulu kalau sudah beli tanah tinggal nanti ngecil bangun sedikit sedikit ini bukan hanya katanya anak melakukan dan berhasil berhasil meskipun ya gak harus di perumahan jadi kampung di kampung gitu alhamdulillah udah gak mikirin rumah lagi punya rumah dan tidak tercemplung dalam ribau itu orang-orang yang ngambil di tahun dari awal dulu ya dari yang saya pengen ngambil itu sampai sekarang belum lunas saya udah punya rumah semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua insyaallah bisa kelakir atas diskusi yang sangat luar biasa ini mungkin sekali lagi kami berikan kesempatan kepada sahabat L-Tartil dimanapun Anda berada untuk mengajukan pertanyaan dalam program podcast konsultasi syariah sehingga kita dapat berdiskusi mengenai permasalahan yang Anda hadapi tanpa memberitahu siapa yang bertanya dan bagi sahabat L-Tartil terakhir mungkin jikalau ada keinginan atau merasa bacaan Quran yang kurang baik mari bisa cari informasi di www.ltartilindonesia.com dan yang terakhir bagi Anda semua yang belum atau yang ingin atau ingin kembali untuk berziarah ke Tanah Haramain kami juga memiliki salah satu program yaitu Umrah bersama Al-Usad Muhammad Turfazid infonya semuanya lengkap ada di website www.ltartilindonesia.com Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh